Atta Halilintar meninggalkan Emina Hananur Atta pada Ashanti karena mau pacaran dengan Aurel Hermansyah. Atta Halilintar terlihat ucapan perpisahan sebelum meninggalkan Emina pada Ashanti. Terlihat suami Aurel Hermansyah melambaikan tangan ke arah Emina sebelum berpisah. Momen itu terekam di Youtube Ah, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Hari ini saatnya papa mamanya mau quality time jadi Emina hari ini mau dititipin ke rumah genda oke-oke, ujar Atta Halilintar sambil menggendong Emina Hananur Atta. Emina Hananur Atta hanya terdiam saat Atta Halilintar berpamitan dengan dirinya. Boleh gak di rumah genda dulu? Papa sebentar aja cuma mau jalan, jalan, pacaran, main golf, terus mau nonton terus pokoknya happy, happy lah tanpa kamu, ujar Atta Halilintar kepada Emina Hananur Atta. Emina Hananur Atta hanya terdiam. Pacaran dulu Gais, ujar Atta Halilintar. Emina Hananur Atta terlihat diantar oleh baby sisternya untuk menuju ke rumah Ashanti. Atta Halilintar memang mengakui bahwa dirinya ingin quality time dengan Aurel Hermansyah tanpa Emina Hananur Atta. Atta Halilintar ingin menghabiskan waktunya seharian dengan Aurel Hermansyah. Atta Halilintar mengatakan akan berolah raga golf, jalan, jalan hingga nonton bersama Aurel Hermansyah. Atta Halilintar memang kemarin telah quality time dengan keluarga kecilnya ke Amalfi, Italia. Saat berlibur ke Italia, ia bahkan mengajak Emina Hananur Atta. Ia juga terlihat membawa beberapa karyawannya untuk ikut pergi ke Italia. Negara debut ini memberikan kenangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sempat melakukan ciuman saat mereka berada di salah satu destinasi di Amalfi, Italia. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah percaya bahwa cinta mereka akan abadi saat mereka berhasil tak melepas ciuman tersebut... ...sampai bisa melewati ujung karang di tengah lautan. Namun tiba, tiba Aurel Hermansyah mengalami kejadian yang tak terduga. Topi pantai yang Aurel Hermansyah kenakan jatuh ke lautan saat berciuman dengan Atta Halilintar. Aurel Hermansyah langsung refleks melepas ciuman tersebut sebelum sampai di ujung karang. Yuk simak berita selanjutnya. Artis Usi Sulistiawati penasaran dengan nominal uang bulanan yang diterima Aurel Hermansyah dari sang suami, Atta Halilintar. Rupanya, anak sulung anang Hermansyah itu mengantongi ratusan juta rupiah dalam sebulan. Sayangnya, Aurel Hermansyah enggan menyebut angka pastinya. Enggak, bukan gitu. Ya udah kurang lebih tiga digit lah, kata Aurel Hermansyah dikutip dari Youtube Usi Andika Oficial, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Dia bilang kalau uang tersebut cuma untuk jajan. Itu belum termasuk biaya rumah serta gaji karyawan. Duit jajan? Pokoknya duit jajan. Aku itu gak pernah minta, ungkap Aurel Hermansyah. Usi Sulistiawati yang biasanya mendengar istri mendapat uang bulanan sudah termasuk semuanya takjub mengetahui perlakuan Atta Halilintar pada Aurel Hermansyah. Itu luar biasa loh, biasanya kalau perempuan, misal 500 juta rupiah, sudah termasuk uang jajan, suang dapur, ini beda-beda, luar biasa Atta, ucap Usi Sulistiawati. Mulanya, Aurel Hermansyah mengaku tidak paham dengan uang bulanan yang diberikan Atta Halilintar. Ia berpikir uang tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Jadi pokoknya abis nikah, kita tuh ada orang finance, dikasih tahu, kak ini ada duit bulanan dari Bang Atta, ujar Aurel Hermansyah. Oh oke, ya sudah, aku pikir duit bulanan itu sudah sama keperluan rumah, kayak duit gaji orang di rumah, imbuhnya lagi. Akui dulu nakal, terungkap peran Atta Halilintar saat Aurel Hermansyah putuskan hijrah dan berhijab. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diketahui menikah pada April tahun 2021 lalu. Pasca menikah, Aurel Hermansyah memutuskan untuk menggunakan hijab. Keputusannya mengenakan hijab ternyata bukan karena tuntutan sang suami, melainkan memang dari hati kecilnya. Aurel Hermansyah bercerita di vlog Usi Sulistiawati saat memasak bersama, ia mengungkapkan jika keputusannya mengenakan hijab memang sudah diancang-ancang dari sebelum menikah. Potret Aurel Hermansyah saat mengenakan hijab bersama dengan Atta Halilintar dan baby Emina. Saat masih berpacaran dengan Atta Halilintar, ternyata, Aurel Hermansyah pernah menggunakan hijab selama...